Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat koalisi rakyat dimanapun berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan channel ini dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel yang senantiasa berusaha untuk menghadirkan dan menyajikan berita informasi aktual, terpercaya, dan tentunya kritis. Karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabat koalisi rakyat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa belum lama ini, Densus 88 menangkap sejumlah ulama. Salah satu di antaranya adalah Ustadz Farid Okbah, di mana mereka diamankan karena dugaan keterlibatan aksi terorisme. Nah, sebagaimana kami kutip dalam salah satu media online Islam terpercaya, hal yang cukup mencengangkan berikutnya beredar info. Kalau Ustadz Bahtiar Nasir akan jadi target berikutnya untuk ditangkap oleh tim Densus 88 anti-keror. Hal itu seperti yang disampaikan oleh pegiat media sosial, Alifur Rahman dalam saluran Youtube 2045. Info makin kuat lantaran menurut Alifur Rahman, Densus 88, Pekan lalu mengungkap akan melakukan penangkapan kembali. Usai tangkap Farid Okbah, kata Densus, penangkapan selanjutnya juga akan menghebohkan publik. Apalagi mereka juga menambahkan bahwa publik diminta untuk tidak mengkaitkan penangkapan tersebut dengan jabatan dan institusinya. Kata Alifur Rahman meminjam perkataan Densus 88, dikutip Kamis 9 Desember 2021. Alifur Rahman kemudian mengaku langsung menghimpun data dan setelah sepekan bergelut dengan info, dia mendapati bahwa orang yang akan ditangkap berikutnya oleh Densus 88 adalah Ustadz Bahtiar Nasirah. Setelah seminggu berpikir dan analisa, saya punya beberapa daftar, tetapi ranking satunya setelah ini adalah Bahtiar Nasirah. Ini sesuai juga dengan info-info yang didapatkan katanya. Berkaitan dengan pernyataan Densus yang menyebut orang yang akan ditangkap adalah pihak yang sering tampil di TV. Itu dianggap sesuai dengan karakternya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ustadz Bahtiar Nasirah sempat atau menjadi salah satu juri di Tafis, program Tafis di salah satu TV swasta nasional. Dia juga, kita ketahui masih aktif, tergabung dengan pihak BA212 dan GNPF Ulama dan Formas lainnya. Sebenarnya, kata Alifur Rahman, dia sudah pernah kena kasus pencucian uang waktu kasus donasi 411 dan 212 dibana banyak rekening disebar. Salah satunya yayasan kesejahteraan untuk semua. Dari sejumlah rekening yang disebar kemudian terkumpul dana 2,1 miliar yang kemudian dicairkan oleh Bahtiar Nasirah sendiri dan diduga dikirim ke Turki katanya. Dia juga sempat diteliti dan dipanggil bukan soal kasus dana 2,1 M saja, melainkan namanya juga sempat heboh usai sebuah video beredar luas yang menunjukkan bahwa yayasan milik Bahtiar Nasir ke Pergok mengirim bantuan logistik ke pemberontak Suria. Dari data-data yang ada, menurut Ali sudah lengkap bagi Densus untuk menangkap Ustadz Bahtiar Nasirah. Dia memang bukan orang yang meledakan diri atau bergerak di bawah dalam hal terorisme. Namun dia adalah orang yang menggerakkan, mengalirkan dana dan lainnya. Jadi, Munarman, Farid Okbah dan Bahtiar Nasirah itu satu lingkungan, satu kesatuan. Dia adalah orang-orang yang mengalirkan dananya dan menerima dana-dana dari luar negeri katanya. Sahabat koalisi rakyat, nah terkait dengan hal ini. Apabila informasi ini benar adanya, tentunya kita sangat berharap bahwa Densus 88 akan bekerja secara profesional, secara independen. Berdasarkan bukti dan fakta yang benar adanya, tidak berdasarkan bukti atau fakta yang diadakan atau dibuat-buat. Seperti yang disampaikan oleh Munarman dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, bahwa dirinya dan sejumlah tokoh atau aktivis Islam lainnya memang sengaja didesain sedemikian rupa untuk diteroriskan. Dan kita juga berharap bahwa hal ini bukan untuk membonsai, bukan untuk mematahkan dan membungkam pergerakan para aktivis atau ormas-ormas Islam yang selama ini memang cukup kita kenal, sangat kritis untuk memberikan kritikan dan koreksi kepada pemerintah hari ini. Tentu kita masih berharap bahwa sekali lagi Densus harus bekerja secara profesional, secara independen dan bukan bekerja karena tekanan atau pesanan dari pihak-pihak manapun yang ingin memberengus daripada gerakan-gerakan ormas-ormas Islam atau tokoh-tokoh Islam lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.